Jadi korban buli, Cristiano Ronaldo nyaris pensiun dini dari sepak bola. Apa kabar Sobat Bola Mania? Sebelum kalian simak sebaiknya siapin kopi dulu ya. Mega bintang Al-Nasar Cristiano Ronaldo hampir saja pensiun dini dari sepak bola karena satu hal yang serius. Pemain berjuluk CR7 ini ternyata pernah menjadi korban bullying. Apabila saat itu Cristiano menyerah, mungkin ia tak akan meraih beragam gelar, baik di tingkat individu, klub maupun tim nasional, seperti sekarang. Di tingkat individu, Ronaldo bisa dibilang menjadi satu-satunya pemain yang bisa menyaingi Lionel Messi. Sejauh ini, penyerang berusia 38 tahun itu sukses meraih 5 gelar Ballon d'Or. Jumlah tersebut berada di bawah Messi yang sudah meraih 7 Ballon d'Or. Adapun di level klub, Ronaldo pernah meraih trofi di berbagai liga domestik, mulai dari Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Italia. Bahkan, Ronaldo termasuk satu dari sedikit pemain yang sukses meraih 5 trofi Liga Champions sepanjang kariernya. Tidak hanya itu, CR7 juga turut berjasa untuk tim nas Portugal dalam meraih gelar Euro 2016. Meski belum pernah meraih trofi Piala Dunia, berbagai prestasi Ronaldo tersebut jelas patut diacungi jempol. Namun, siapa sangka Ronaldo pernah hampir pensiun dini karena menjadi korban bullying? Insiden tersebut pernah terjadi dalam hidup sang megabintang kala ia masih menimba ilmu di Akademi Sporting CP pada medio 1997 hingga 2002. Kisah kurang mengenakan yang dialami oleh Ronaldo itu diungkap dalam sebuah buku berjudul Missy vs Ronaldo, One Rivalry, Two Go Arts, and The Era Tatrimed The World's Game. Dalam salah satu bagian buku tersebut yang dikutip dari Sportskida, Ronaldo menjadi korban bullying yang dilakukan oleh rekan-rekan setimnya. Namun, siapa sangka Ronaldo pernah hampir pensiun dini karena menjadi korban bullying? Insiden tersebut pernah terjadi dalam hidup sang megabintang kala ia masih menimba ilmu di Akademi Sporting CP pada medio 1997 hingga 2002. Kisah kurang mengenakan yang dialami oleh Ronaldo itu diungkap dalam sebuah buku berjudul Missy vs Ronaldo, One Rivalry, Two Go Arts, and The Era Tatrimed The World's Game. Dalam salah satu bagian buku tersebut yang dikutip dari Sportskida, Ronaldo menjadi korban bullying yang dilakukan oleh rekan-rekan setimnya. Alasannya adalah karena Kapten Timnas Portugal itu memiliki aksen Madeiran yang sangat kental. Ronaldo sendiri memang lahir di Madeira yang merupakan sebuah wilayah kecil di Portugal. Karena ia ingin mengejar mimpinya sebagai pesepak bola, Ronaldo pun pindah ke Lisabon untuk menimba ilmu di Sporting CP. Selama menimba ilmu, Ronaldo kerap berkelahi dan merasa frustrasi karena menjadi korban bullying. Bahkan, kondisi itu membuat ex-megabintang Manchester United tersebut berpikir untuk berhenti bermain sepak bola. Namun, ada keluarga yang selalu memberikan dukungan kepada Ronaldo hingga ia diizinkan untuk keluar dari sekolah dan fokus berlatih sepak bola. Kini, usaha keras Ronaldo mampu membuahkan hasil yang benar-benar maksimal. Ia sukses menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola modern saat ini. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe ya, salam bola mania. Terima kasih sudah menonton!